Silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Bulan Sarawana dalam penanggalan Sakawarsa adalah bulan awal Bulan itu adalah masa ketika angin timur laut berhembus kencang Semua jum dari utara akan mudah berlayar menuju selatan ke Nusantara Pada Sarawana Sakawarsa 1371 Majapahit telah menetapkan penobatan Maharaja baru pengganti Rani Suhita Undangan telah jauh-jauh hari disebarkan pada bulan Palguna yang lalu Tepat sebulan sesudah Rani Suhita mangkat Pada bulan Palguna angin barat daya berhembus kencang Sehingga jum-jum dari Majapahit bisa dengan mudah berlayar ke utara Namun dalam undangan yang telah dibawa para duta kerajaan Tidak disebutkan siapa yang hendak menggantikan Rani Suhita Menjelang bulan Asada Sebulan sebelum datangnya bulan Sarawana Jung-jung dari kerajaan-kerajaan atas angin Mulai merapat ke ujung galuh Menggunakan perahu-perahu kecil Mereka lantas menyisir kalimas menuju Trawulan Yang pertama kali hadir adalah Jung dari Kesultanan Malaka Menyusul Jung dari Syangka Siam, Kamboja, Darmanagari, Marutama, Rajapura, Singanagari, dan Yahwana Tak tampak Jung kerajaan campah sama sekali Menurut kabar yang berhembus Campah kini tengah berperang melawan Dustun atau Yahwana Kehadiran Jung Yahwana di ujung galuh Bisa menjadi pertanda Bahwa kini campah sedang terdesak hebat Namun sangat jelas terlihat Utusan dari negara-negara sahabat yang dikirim ke Jawa Berkurang banyak jika dibandingkan pada saat masa-masa Prabu Hayamuru berkuasa Ini menandakan Majapahit mulai surut kewibawaannya Di mata negara-negara tetangga Selain jung-jung dari kerajaan-kerajaan tetangga Banyak pula jung-jung dari daerah pahluan Majapahit Yang dikenal dengan sebutan manca negara Semua utusan dari negara-negara sahabat Telah berkumpul di Istana Majapahit Semenjak sebulan yang lalu Begitu pula para penguasa dari daerah Tahlukan Kini menjelang bulan Sarawana Upacara penobatan Maharaja Majapahit Telah siap digelar Istana yang dihias sejak sebulan lalu Kini terlihat begitu indah dan megah Umbul-umbul merah putih Dipancangkan mengelilingi istana dan alun-alun Beberapa panggung telah dibangun Gelanggang yang hendak digunakan sebagai ajang perlombaan dan hiburan Juga sudah dibuat di sekitar istana Pesta besar-besaran sebentar lagi akan menjadi suguhan mewah Bagi para tamu undangan maupun rakyat Majapahit Terutama yang tinggal di ibu kota Rakyat akan berbondong-bondong ke istana Selain hendak menyaksikan penobatan raja baru mereka Hiburan berupa wayang beber Tari topeng Perlombaan adu ketangkasan Yang boleh diikuti siapa saja Pun bisa mereka temukan Makanan dan minuman keras yang mahal Lezat dan gratis Serta beragam hadiah cuma-cuma Pun akan mereka dapatkan Pada masa-masa seperti itu Tidak hanya raja baru yang akan bermurah hati Para bangsawan lain juga akan menjadi royal Dengan membagi-bagikan uang emas Atau pakaian-pakaian mewah kepada rakyat Jelata Para bangsawan akan berlomba-lomba Menunjukkan kekayaan mereka kepada kaulanya Dan hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba Majapahit berpesta pora Empat puluh hari empat puluh malam Pesta negara akan dirayakan Dan Raten Kertawijaya Dinobatkan sebagai Raja Majapahit Dengan Abiseka Batara Prabu Wijaya Para Kramawardana Di tengah pesta Diam-diam pasukan tak dikenal Mulai memasuki wilayah Tuban Pasukan Tuban telah membentengi wilayah mereka Dengan Wiyuha Supit Urang Kanjeng Dengan arah hadap ke selatan Para hamuk yang menempati sumut Urang Terdiri dari para Arya Jawa Bangsat Bangsat Seseorang memaki Kemana orang-orang atas angin itu Adipati Asuh Mereka ditempatkan di lengan Asuh tenang Membunuh bangsa sendiri Layak dicincang itu Adipati Tuban Bunyi geraham yang bergesekan terdengar Lalu siapa yang ada di Supit Dari kabar yang hamba terima Supit ditempati oleh para prajurit panah Di belakangnya pasukan pejalan kaki Dan pada luar Urang Berdiri pasukan berkuda Terdengar geraman Pada buntut Urang pastinya pasukan laut Kasinggihan Kanjeng Pada petik yang memecah ketiga jurusan Ditempatkan jungjung tempur Dengan bedil gede yang siap menembak Kita tak menggunakan jalur laut Untuk masuk Tuban Sesaat tak ada yang bersuara Bagaimana dengan prajurit Tuban Yang berada di pihak kita Mereka juga sudah siapkan jen Begitu kegaduhan tercipta Ketika kaputern sudah dibakar Mereka akan menyerang benteng secara tiba-tiba Kemudian undur diri menuju timur Wilayah yang tak diduga oleh pasukan berkuda Pasukan gajah tak akan berani bergerak di malam hari Sosok yang dipanggil Kanjeng Menyeringai senang Saat mereka dalam kebingungan Bikin kekacauan di Tuban Bagian Tenggara Perhatian seluruh Tuban Akan terarah ke sana Karena disanalah Jalan dari Kahuripan menuju Tuban Sangat mudah ditempuh Pasukan dari Pakuhan Harus mengejutkan mereka dari sisi Tenggara Kita hindari pertempuran langsung Dengan para hamu Begitu perhatian mereka terarah ke Tenggara Baru nanti dari arah Barat Daya Pasukan dari Kahuripan masuk Disusul kemudian Pasukan Lasem Harus menggempur dari Barat Laut Mengarah belakang Supit Bagian kanan Kita potong lengan Supit Yang ada di sisi kanan dulu Baru kemudian Pasukan dari Tumapel Akan menggempur dari Timur Laut Kita potong Supit dari sisi kiri Jika nanti pasukan hamu Yang berada di Supit terpecah Ke Barat dan ke Timur Untuk membantu pasukan yang terpecah Di bagian Supit Baru pasukan dari Daha Akan masuk lewat tengah Siapkan Jeng Ingat Setiap pasukan Harus tetap bergerak Dalam posisi wajratik Senawiuha Kecil-kecil Kesankan Bahwa kekuatan pasukan Hanya sedikit di kepala wajrat Sayap kanan dan sayap kiri wajrat Harus bersembunyi dulu Sedikit merapat Pada pasukan tengah wajrat Begitu keadaan sudah kacau Baru ubah posisi menjadi Garuda Wiuhat Sayap kanan Dan sayap kiri mengembang Menyerang dari kiri dan kanan Pusatkan perhatian untuk memotong Supit kiri dan kanan Dan bagi pasukan Daha Tetap gunakan wukir Sekarawiuha Saat memasuki celah supit Begitu sudah masuk Segera ubah menjadi cakrawiuha Kasinggihan kancing Hampir serempak semua yang hadir berkata Dan memberikan sembah Sekali lagi ingat Tetap gunakan perintah-perintah sandi Agar gerakan ini terlihat sebagai gerakan rakyat biasa Pembentukan biuha Harus dibuat sedikit kacau Untuk mengelabuhi prajurit tuban Kesankan Bahwa pasukan kita aca-acaan Dan tak teratur Sebagai mana cara perang rakyat jelata Meskipun kabar telah menyebar Bahwa ini gerakan dari prajurit Majapahit Tapi gerakan ini harus tetap ditampilkan Sebagai gerakan rakyat jelata Dengan demikian Kita bisa memicu rakyat Majapahit Di daerah lain Agar berani mengikuti jejak kita Ini penting untuk memberikan pelajaran Kepada orang-orang atas angin Di daerah lain Yang mulai petentang-petentang Di jajaran pemerintahan Jawa Maupun yang coba-coba Mau masuk ke pemerintahan Melalui perdagangan Kasinggihan Kanjeng Semua yang hadir berkata Dan memberikan sembah sekali lagi Kaputren siap? Seseorang memberikan sembah dan menjawab Sudah siap Kanjeng Beberapa selir telah bersedia membakar Kaputren Saat hari penyerangan berlangsung Bagus Ampun Kanjeng Seseorang memberanikan diri menyelam Kedua tangannya Mengaturkan sembah di depan wajah Yang dipanggil Kanjeng menoleh Kemudian memberikan isyarat dengan tangan kanannya Agar orang yang menyela itu Segera bersuara Bagaimana jika pasukan laut Menghujani daratan dengan tembakan bedil gede Ujar orang yang menyela barusan Itu tidak mungkin Pasukan tuban tak akan menghancurkan kota mereka sendiri Peluru-peluru bedil gede Yang ditembakkan dari laut Jelas akan membidik sasaran Yang tak jelas Berbeda Jika pasukan laut Membidikan bedil gede Kepada jung lawan di lautan Percayalah Begitu tuban sudah kita kuasai Pasukan laut akan bungkam seketika Semua orang terdiam Kalian semua sudah paham Kasinggian dawuh Kanjeng Serentak semua menjawab Sembari memberikan sembah Sekarang kembali ke titik masing-masing Bersiaplah menunggu perintahku selanjutnya Kasinggian dawuh Dan seluruh yang hadir pun undur diri Sosok yang memberikan perintah Tetap diam di tempatnya Di sebuah hutan yang berada di wilayah Kahuripan Lima orang pengawalnya tetap berada di sampingnya Matanya tajam melihat semua kepala pasukan yang undur diri Mata itu adalah mata seorang tumenggung dari Pakuhan Rakyat tumenggung Arya Tembeng Pelajaran berharga bagi daerah yang menyusui orang-orang atas angin Bukankah begitu Kanjeng? Seseorang berkata Tumenggung Arya Tembeng Menoleh dan menjawab Kamu benar Dan yang diberi jawaban tersenyum puas Tersenyum dari seorang pemimpin pasukan Telik San Diuda Kahuripan Ki Arya Banteng Lamat Malam mengental Pada bulan Sarawana Hujan pasti menjadi langganan yang hadir saban waktu Namun hujan tahun ini tidaklah sederas tahun lalu Meskipun demikian Saat ini mendung tebal tampak menggantung di angkasa Endang sitor resmi gulana di kamarnya Udara yang pengap semakin menyesakkan hatinya Malam ini waktunya sudah tiba Minyak tanah yang ditaruh dalam kantong kulit telah disiapkannya Minyak tanah selundupan yang dikirim oleh seseorang dari luar Kaputren Malam ini Minyak tanah itu akan segera digunakan Setelah beberapa hari mendekam di kolong ranjangnya Batu api beserta akar-akar kering pun Sudah tersedia Begitu minyak tanah disiramkan ke kamar kayunya Secepatnya dia akan menggosok batu api Dan jika api itu telah meletik-letik Terbakarlah kamar itu Dan pastilah apinya akan merembet ke kamar-kamar kayu lainnya di seluruh Kaputren Namun keresahan di hati Sitor Smi Tak juga kunjung sirna Ketika dia melihat mendung tebal masih bergelayut di angkasa Jika hujan turun Sia-sialah semua usaha yang akan dia lakukan Beserta beberapa temannya yang lain Bukan sekedar kegagalan yang akan dia peroleh Nyawanya ikut dipertaruhkan dalam perbuatan nekat itu Kembali Sitor Smi mendesah Seiring malam yang merangkak menuju puncak Diintipnya suasana di luar kamar melalui celah-celah dinding papan Yang sedikit renggang Karena memang sengaja dia korek-korek selama ini Di luar suasana sepi Tak terlihat seorang pun prajurit penjaga Kaputren Sebentar lagi waktunya tiba Manakala sudah terdengar cicitan burung penjak Dari luar Kaputren Saat itulah mereka harus menyiramkan minyak tanah Ke ruangan kamar masing-masing Kemudian secepatnya menyalakan batu api Dan pada saat api sudah membesar Barulah mereka akan keluar dari kamarnya Cicitan pertama pun terdengar Sitor Smi hampir terlonjak karenanya Disusul cicitan yang lain Dengan gada berdebar Wanita semok itu Segera menarik kantong kulit yang berada di kolong ranjangnya Dia buka ikatan kantong tersebut Kemudian dia siramkan isinya ke seluruh ruangan kamar Bau minyak tanah menyengat hidungnya Sesaat membuatnya terbatuk-batuk Ditahannya bau menyengat tersebut Disiapkannya beberapa pakaiannya sebagai penyulut awal Dipegangnya dua batu api Lalu digosokkannya dua benda itu Akar-akar kering yang mudah terbakar pun Sudah disiapkan Gesekan pertama belum ada percikan api Gesekan kedua belum juga muncul percikan api Gesekan ketiga sama saja Dada sitorsmi berdegup kencang Pada gesekan yang keempat Barulah muncul percikan api yang diharapkan Dan pada gesekan kelima Percikan api itu terlontar Membakar akar-akaran kering Dan pakaiannya yang sudah dibasahi dengan minyak tanah Sitorsmi memekik kecil Hanya beberapa detik kemudian Api telah merembet Membakar dinding kamarnya sendiri Suasana yang semula temaram Kini menjadi terang-benderang karenanya Begitu api membesar Dan asap mulai mengepul-ngepul menyesakkan dada Dia segera membuka pintu kamarnya Dan berlari keluar Dilihatnya Beberapa kamar lain juga menyala terang-benderang Dari sebuah kamar Sesosok tubuh wanita keluar dengan panik Dia kebingungan sejenak Kemudian berlari ke arah sitorsmi Mbak Iyuhu Sekarang bagaimana Tanyanya dengan ceritan yang tertahan Beberapa selir pun terlihat berlari dari kamarnya masing-masing Dan menuju ke arah mereka Mata sitorsmi berputar ke segala arah Kita ke pojok kaputren Kita ke pojok kaputren Satu dua kamar terbuka Penghuninya menghambur keluar sembari menjerit-jerit Tak kalah melihat api yang melahap semua bangunan Kegaduhan pun tak terhindarkan Beberapa prajurit pengawal kaputren berlarian Sebuah teriakan perintah terdengar Ambil air Ambil air Seorang prajurit lain Berlari menuju pendopo kaputren Ditabuhnya kentongan bertalu-talu Menambah kepanikan orang-orang yang ada di situ Kaputren terbakar Kaputren terbakar Teriakan-teriakan terdengar susul-menyusul Mengiringi pukulan kentongan yang dipukul cepat-cepat Sekejap saja Prajurit penjaga kaputren maupun prajurit lain Segera berkumpul Masing-masing membawa gentong-gentong kecil berisi air Dan segera disiramkan ke tempat-tempat yang terbakar Namun api sudah terlanjur membesar Kegaduhan itu mengganggu tidur Adipati Tuban Di kawal sepuluh prajuritnya Dia segera menuju kaputren Matanya mendelik begitu melihat nyala api yang sudah melahap seluruh bangunan kaputren Padamkan api segera Teriaknya di tengah kesibukan para prajurit Dan para selir membawa dan menyiramkan gentong-gentong kecil berisi air Di tengah kegaduhan yang sedemikian rupa Mendadak mereka yang tengah berusaha memadamkan api Dikejutkan oleh suara sorak-sorai Semua mata segera mencari asal suara Dan mereka terkesiap Ketika mendapati beberapa puluh orang Dengan muka ditutup kain hitam Masuk melalui pintu samping kaputren Yang terbuka dan langsung berlarian menyerang Keris-keris terhunus di tangan mereka Adipati Tubang tercekat Eh Dian Dari mana orang-orang itu bisa masuk Geramnya Pasukan kawal Adipati segera bergerak cepat Mereka segera menarik tubuh pemimpinnya Maafkan jeng Mungkin mereka bukan orang lain Tapi prajurit Tubang sendiri Kata salah satu prajuritnya Adipati Tubang mendelik tak percaya Namun tubuhnya telah dibawa masuk ke dalam bangunan kekadipatenan Di luar Pertempuran sengit terjadi Jerit ketakutan bercampur dampratan Dan denting senjata logam Seketika terdengar Beberapa orang dari anggota pasukan bercadar itu Berlarian menyusup ke dalam bangunan utama Mereka seperti hafal sekali jalan-jalan sempit yang ada di sana Itu berkat lontar yang dilemparkan oleh gagak saprang Yang berhasil dipungut dan dibawa lari oleh prajurit tak dikenal Lontar yang ditulisi sito resmi sendiri Tentang jalur-jalur menuju ruang pribadi Adipati Yang berhasil dia korek dari mulut Adipati Tubang yang sedang dimabu ibirahi Dan sekejap saja bangunan utama kekadipatenan telah terbakar Adipati Tubang memaki-maki melihat orang-orang bercadar Yang mampu menyusup melalui jalur-jalur rahasia Yang menurutnya hanya diketahui olehnya Seketika dia teringat sesuatu Ya Dia seringkali ceroboh Jika sedang terlena oleh geliat tubuh liar para selir Pastinya selir itulah Yang memberi tahu jalan-jalan rahasia tersebut Kepada pasukan penyerang Asuh Makinya dalam hati Menyusul gudang kekadipatenan menyala Tempat penyimpanan bahan makanan Bagi seluruh penghuni kadipaten itu Kini terlalap api Pasukan penjaga kekadipatenan kebingungan Belum lagi api yang menyala di kaputren mampu dipadamkan Menyusul bangunan utama Kini gudang juga terbakar Cerit ketakutan terdengar di sana-sini Para prajurit penjaga kekadipatenan Sibuk menghadapi serangan mendadak yang terus datang Ditambah usaha untuk memadamkan api yang merambah kemana-mana Adipati Tuban Secara ketat dikawal oleh pasukan pengawalnya Kini Dengan hanya mengandalkan pasukan penjaga kekadipatenan Tuban tengah mempertahankan diri Pasukan pejalan kaki Pasukan berkuda Dan pasukan gajah Belum disiapkan Sementara pasukan tak dikenal Sudah melakukan penyerangan tepat di jantung kekuasaan Tuban Terima kasih telah menonton!